Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 seperti itu itu yang tertera dalam kitab takrotus sadida, sebenarnya disini ada permasalahan lagi itu ketika digantungkan kalau tidak digantungkan ya apa memang makmumnya dia tahu bahwasannya calon imam saya ini musafir, tapi niatnya tidak digantungkan, wis pokoknya langsung niat kosor boleh apa tidak di dalam ibaro yang lain disebutkan, walau wiktadabi musafirin, wasyak kafiniyatihil kosroh, fanawahu wal koser, jazalahul kosru in banal imam kosiron seandainya ada seseorang bermakmum dengan musafir bermakmum dengan musafir sama seperti tadi, makmum mengetahui, imamnya bahwasannya, imamnya sama-sama berpergian wasyak kafiniyatihil kosroh, tapi makmumnya tadi itu ragu imam saya ini niat kosor apa tidak fanawahu maka si makmum tadi itu tetap dia niat solatnya niat kosor bagaimana hukumnya ketika seperti ini jazalahul kosru boleh bagi dia mengkosor kapan in banal imam kosiron jika memang jelas keadaan imam mengkosor tahunya dari mana ya tahunya dari imamnya mungkin imamnya ngomong setelah salamnya saya tadi niat kosor karena sama-sama berpergian atau itu kalau imamnya niat kosor kenapa kok seperti itu kok boleh dengan dia niat kosor padahal ada keraguan apakah musafir imam tadi itu niat kosor atau tidak karena nampak daripada bentuk dohirnya secara nampak dia orang yang musafir itu melakukan kosor kalau nampak jelas ketika imamnya jelas adalah mutim maksudnya itu sempurna solatnya ngomong kepada makmumnya saya niat mutim tadi saya niat sempurna solatnya itu ketika nampak jelas mutim aw la yatabayan haluhu atau tidak jelas keadaannya tetap maris salam si makmum gak mengetahui kejelasan si imam bagaimana kalau seperti ini imamnya jelas mutim sempurna atau imamnya gak jelas sama sekali ya gak jelas kosor ya gak jelas mutim bagaimana keadaan si apa makmum sikap si makmum bagaimana lazimahul imam wajib bagi dia imam sempurna ya wajib sempurna jadi nambah kalau memang dia tadi itu masbuk ya wajib nambah kalau dia mulai awal ya wajib mulai awal itu ketika dia tidak mentaklik ya tidak menggantungkan niat boleh seperti itu kalau menggantungkan seperti yang pembahasan apa Senin yang lalu jadi ketika taklik bagaimana ketika taklik di takrirot memang tidak disebutkan bagaimana kalau misalnya tidak nampak jelas kemarin dalam takrirot ketika imamnya nyatanya kosor ya kita boleh kosor karena niat kita kita taklikkan kita gantungkan ketika imamnya sempurna ya kita ikut sempurna karena apa kita taklikkan kalau misalnya seperti pertanyaan kemarin ini kita di loka terakhir misalnya tidak tahu ya apa karena ada keraguan awlam yadhar manawahul imam atau dia tidak apa atau tidak jelas manawul imam apa yang diniatkan oleh imam fa'il zamul idmam ikhtiyaton maka harus menyempurnakan ikhtiyat tapi beda dengan yang pertama kalau yang pertama tadi itu gak ada taklik ya gak ada gantungan niat maka langsung dia wajib sempurna empat tapi kalau yang ini yang taklik tadi itu ketika tidak nampak jelas dia harus menambah atau menyempurnakan empat rokaat ikhtiyaton untuk kehati-hatian untuk kehati-hatian ini disebutkan dalam ibaroh kitab-kitab yang lain diantaranya yang anathut tolibin robian yang keempat sekarang permasalahan yang keempat hukmul qasri visolatil makdia hukum mengkosor di dalam sholat kodok sholat kodok kita kita memiliki kodok boleh gak kita kosor boleh gak kita kosor sholat kodok kita misalnya kita berpergian aku inginkan sholat isya aku mumpung berpergian tak kosor sholatku kodok bagaimana hukumnya boleh mengkosor sholat yang ia tinggalkan ketika ia meninggalkannya dalam keadaan perpergian dan ia berkeinginan mengkodok sholat tersebut dalam keadaan musafir jadi yang boleh dikodok dengan kosor itu ketika dia meninggalkannya ketika waktu musafir melok khol misalnya sampai ke Solo dari Mojosari sudah boleh kosor tutup kodok gak sholat dhuhur gak sholat dhuhur sampai telung dino mari kepeduk satu tahun kemudian balik maneng buk oleh futuh habib ali aku biar tahu meninggalkan sholat dhuhur apakah boleh dikodok ketika seperti itu boleh karena apa meninggalkannya dalam keadaan musafir mengkodoknya juga dalam keadaan musafir boleh dikodok dengan kosor bahkan di kitab yang lain itu ibaratnya disebutkan sawaun apa fidalikas safar akdohu fidalikas safar aw hayrihi aw safar akhor baik itu dia berpergian yang sama atau tidak pokoknya podoh-podoh berpergian oh yang dia meninggal di Solo saya inginan banyu wangi kosor boleh itu ketika sholat yang ditinggalkan dikosor dan keinginan dia mengkosor di waktu berpergian boleh safar ya safar kosor sekarang masalah yang kedua ketika yang ia tinggalkan dari para sholat tadi itu dalam keadaan dia tidak berpergian dan dia ingin mengkodoknya di waktu berpergian yang ia tinggalkan di waktu berpergian dan dia berkeinginan mengkodoknya di tempat yang ia tidak berpergian maka dua gambaran ini harus khusus idmam tidak boleh dikosor oh ninggalkan di mojosari mumpung di solo tidak kosor apa sholat yang saya tinggalkan tidak boleh atau ninggalkan di solo waktu berpergian di waktu hadurnya dia apakah boleh dikosor tidak boleh dikosor fikil talhumah falabuddha milal idmam sama sekolah suahibu sobat sebagaimana yang dikatakan oleh suahibu sobat di diberi keringanan mengkosor 4 menjadi 2 daripada sholat fardu yang ada atau sholat yang dia tinggalkan di waktu pepergian ingkosodat jika memang dia bertujuannya farsah di jarak 16 farsah itu pemasalah yang ke yang keempat yang kelima iza syakka fissolati jika ada keraguan fissolati di dalam sholat halfatat hufissafar apakah sholat yang ia tinggalkan itu adalah di waktu pepergian amfil hador atau di waktu tidak pepergian falayajuzukadzali kakosruha maka juga tidak boleh mengkosornya aku memiliki kodok tapi tidak tahu ragu dia kodok yang saya tinggalkan ragu yang dia tinggalkan di waktu pepergian atau di waktu hador maka dia tidak boleh mengkosor sholat tersebut ini daripada dua permasalahan dari permasalahan bab kosor mungkin ada tambahan dari Ustaz Masyuti atau ada yang perlu dibahas dari permasalahan permasalahan kosor silahkan dipertanyakan